Pemirsa PT. Vale Indonesia terbuka mulai menggarap proyek pertambangan dan pemurnian mineral atau smelter nikel dengan nilai investasi sekitar 37 triliun rupiah. Pabrik atau smelter ini mengedepankan kelestarian lingkungan dengan lokasi tambang yang dekat dengan pabrik smelter. PT. Vale Indonesia TBK mulai menggarap proyek pertambangan dan pemurnian mineral atau smelter nikel yang ditandai dengan peletakan batu pertama di desa Bamutope, kejamatan Bahadopi, Murawali Tengah, pada hari Jumat akhir pekan lalu. Dalam pengerjaan proyek smelter ini, Vale Indonesia menggandeng Tayun Iron dan Steel Limited, Disco dan Shandong Sin Hai Teknologi dan membentuk perusahaan patungan PT. Bahadopi Nikel Smelting Indonesia atau BNSI yang mulai biji nikel menjadi ferrodikal berkapasitas 73 ribu ton per tahunnya. Proyek ini menggunakan teknologi Rotary Clean Electric Furnish, atau RLAF yang mengedepankan kelestarian lingkungan dalam pendukung Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir dalam groundbreaking pabrik smelter ini mengatakan proyek smelter Vale merupakan pabrik smelter hijau pertama yang lokasi smelternya berada di dekat lokasi bahan baku. Ini adalah pabrik green smelter pertama yang saya lihat. Ini adalah basisnya gas L&D dan tentu dengan gas L&D tentu minta hubungan dari Komisi Energi bahwa ini adalah green energy, green product, green mining. Erlangga berharap masyarakat Kabupaten Morawali ikut terlibat dalam pembangunan pabrik yang diperkirakan dapat menyerap lebih dari 12 ribu tenaga kerja lokal. Gubernur Sulawesi Tengah Rusti Mastura pun sangat mendukung proyek smelter ini dan berharap dapat melibatkan perusahaan lokal. Direktur Utama Vale Indonesia, Febriani Edy menyebut, pabrik smelter ramah lingkungan Vale mampu menekan emisi karbon hingga 2 juta ton per tahun. Produk olahan veronical ini akan dijadikan bahan baku produk pecah tahan karak. Proyek smelter dengan nilai investasi sekitar 37,5 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja sekitar 14 ribu orang saat pembangunan dan saat beroperasi, diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga sekitar 3.500 orang. Pabrik ini diperkirakan membutuhkan gas alam cair LNG sebanyak 22 juta beratis thermal unit MMBTU per tahun yang menghasilkan daya 500 MW untuk 28 persen kebutuhan listrik smelter. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Ada Malam Syah, Media Group Network.